Terima kasih sudah klik video ini dan jangan sampai lupa dulu tekan notifikasi tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis lor agar tidak ketinggalan update-an video saya selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama milka sound system channel tutorial tentang perbaikan elektronika dan rental audion deso Pada siang ini saya berkesempatan untuk memperbaiki TV politron yahoo slim 21 in dengan kerusakan Bentar TV kita hidupkan TV sudah start gambar muncul audio tidak ada walaupun setelan sudah dikeraskan Oke langsung saja ke videonya ya proses pengerjaannya TV ini sudah saya buka dan untuk proses pengecekan untuk suara hilang atau bisu kita lepas dahulu untuk soket penghubung ke speaker dari IC suara dan selanjutnya untuk proses awal kita cek dahulu untuk kondisi speaker dengan menggunakan meter analog dan skala pengukuran kali satu kita ukur pada speaker nya J lihat disini dia masih bunyi kemudian satunya untuk yang satunya tidak bunyi untuk speaker satunya dia tidak bunyi oke seharusnya kalau speaker yang sebelah sini bunyi TV ini mestinya masih keluar suara walaupun yang sebelah tadi dia mati oke untuk mempermudah pengerjanya kita lepas dahulu untuk soket-soket speaker channel cek penghubung AC kemudian mesin kita tarik dan dibalik untuk mempermudah proses pengukurannya dan seperti biasa untuk menguji saya menggunakan meter digital dan ujung probe hitam tidak lupa kita pasang pada ground pasang pada ground CRT ya dan selanjutnya kita pasang untuk cek AC dan selanjutnya kita uji pengukuran untuk input VCC nya terlebih dahulu oh ya untuk IC model oh bentar disini untuk IC dia ternyata ternyata kelihatan tidak ya IC sudah pecah IC ini biasanya dia menggunakan seri STA540 untuk ada TV polytron oke kita cek dahulu saja untuk tegangannya maaf kalau gambarnya kuyang-kuyang karena ini merekam sendiri dan untuk mencari tripod tidak ketemu oke TV sudah start untuk tegangan B plus dia terukur normal 110V dan untuk input VCC IC suara kita cek pada elko ini C221 ini IC untuk menuju ke VCC kaki IC suara yang ini ya kutub plus ya disini dia keluar 14V untuk input VCC IC STA540 pada pin 3 yang 14,6 dan pin 13 dia untuk VCC dia masuk oke karena tadi sudah terlihat untuk kondisi fisik IC ini pecah kita ganti terlebih dahulu ini akan saya lepas dan diganti ini untuk kaki IC sudah kita open dengan traktor ini sudah kita open semua kemudian dilepas dan diganti ini untuk IC yang sudah pecah kemudian sudah berlubang kemudian IC pengganti sudah saya pasang tinggal dibaut dan disolder kemudian disolder untuk IC ini saya ganti dengan seri sama STA540 atau itu tidak itu itu yang ini sudah dipatri, selanjutnya tinggal dicoba sebelumnya pasang dahulu untuk suket speaker atau kabel speaker ya, kita pasang untuk suket speaker terlebih dahulu, selanjutnya diuji oke, pancatkan cek AC, TV sudah start, kita cek untuk pegangan input dia terukur normal seperti tadi, 14,7 nomor tiga, dia terukur 14,7 dan nomor tiga belas, dia terukur normal 14,7 coba kita tekan untuk inputan atau diberi trigger tidak muncul ya, atau coba kita beri untuk antena UHF untuk audio dia sudah keluar dengan diberi jack input UHF oke, berarti untuk pengerjaan ini sudah selesai dengan kerusakan IC suara yang sudah pecah dan ini tinggal mengganti untuk speaker yang di sebelahnya itu kemudian dirapikan oke, sekian dahulu untuk tutorial memperbaiki TV apabila bermanfaat saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe-nya postku oke, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih